Kita berbicara tentang kendaraan kepresidenan, kita berbicara tentang yang terbaik dan tercanggih. Kendaraan ini harus mampu mendukung setiap langkah dalam tugas kendegaraan, memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi bagi orang nomor satu di Indonesia. Desain dan spesifikasinya harus mendekati sempurna. Tidak hanya kendaraan darat, namun juga alat transportasi udara yang sangat penting untuk perjalanan domestik dan internasional. Nah, seperti apa sih pesawat yang akan digunakan oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming setelah resmi Tilantik nanti? Mari kita bahas bersama. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pesawat kepresidenan yang dikenal dengan nama Indonesia One telah setia menemani setiap perjalanan ke negaraan. Pesawat ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga lambang kemajuan teknologi dan kemampuan Indonesia dalam menyediakan fasilitas terbaik untuk pemimpinnya. Pesawat ini dibuat dari varian Boeing Business Jet 2 yang merupakan salah satu varian pesawat buatan Boeing. Sebelumnya, rencana pengadaan pesawat ini dilakukan dengan anggaran pada tahun 2010-2011. Setelah selesai dibuat pada tahun 2014, pesawat ini pertama tiba di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta pada tanggal 10 April 2014 dan telah beroperasi pada bulan yang sama April 2014 silam. Indonesia One merupakan pesawat Boeing 737-800 dengan kode registrasi A-001 yang secara legal dibawa ke pemilikan Sekretariat Negara RI. Dioperatori oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia dan aktivitas perawatannya dilakukan oleh Geruda Maintenance Facility. Saat itu, pesawat ini dibeli dengan harga 91,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Dengan rincian 990 juta untuk badan pesawat, 438 juta untuk interior kabin, 73 juta untuk sistem keamanan, dan 17 juta untuk biaya administrasi. Dengan harga fantastis tersebut, tentu Indonesia One tergolong dalam Boeing Business Jet 2 yang konfigurasinya lebih lapang. Pesawat ini dilengkapi dengan interior kabin yang terdiri dari sebuah meeting room VVIP berkapasitas 4 orang. Gambar kenegaraan VVIP, 12 kursi eksekutif, 54 kursi staff, dan beberapa kursi yang diperuntukkan kru kabin. Meskipun sangat besar, pesawat ini dibatasi dengan hanya mengangkut 67 orang. Ukuran Boeing Business Jet 2 mempunyai panjang hingga 38 meter, dengan rentang sayap hingga 35,79 meter, dan tinggi 12,5 meter. Pesawat ini menyematkan dua mesin CFM567 dengan kecepatan jelajah maksimum mencapai 0,785 mech, dan kecepatan maksimalnya mencapai 900 km per jam. Dengan jangkauan jelajah maksimum mencapai 8.556 km, pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian maksimum 41.000 kaki, dengan daya jelajah 10.000 km. Daya tampung bahan bakarnya mencapai 35.539 liter yang ditampung dalam 6 tangki bahan bakar. Fitur keamanan pesawat kepresidenan ini antara lain memiliki perangkat anti serangan rudal, dan memiliki sensor yang dapat mendeteksi panas. Plus jika ada benda asing atau rudal yang mendekati pesawat, maka pesawat ini dapat mendeteksinya dan bisa menghindar secepat mungkin. Selain itu, Indonesia One ini juga dilengkapi dengan peralatan komunikasi dan pertahanan yang canggih, termasuk sistem navigasi satelit. Pesawat ini juga dapat berkomunikasi dengan pesawat lain melalui saluran ter-enskripsi sementara. Fasilitas lainnya adalah luas lantai sekitar 300 meter persegi yang terbagi dalam dua tingkat di dalamnya. Terdapat ruang sut kepresidenan, ruang kesehatan, ruang konferensi, dapur, dan ruang untuk tim penasehat Pas Pampres. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pesawat ini digunakan untuk perjalanan domestik atau regional jarak pendek berjenis Boeing 737-800 Garuda. Pada masa SBY inilah, barulah pemerintah membeli pesawat kepresidenan sendiri dengan Boeing 737-800 BBJ-2 yang dioperasikan TNI AU dan masuk skadron udara 17. Pesawat yang berwarna biru-putih ini biasa digunakan untuk kunjungan dalam dan luar negeri, serta dapat melayani VIV dan VVIV. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan. Pada tanggal 5 Mei 2014, Presiden berkunjung ke Denpasar Bali untuk mengandiri konferensi regional Open Government Partnership atau OJP Asia Pasifik. Sayangnya Boeing 737-800 ini hanya dinikmati SBY selama 6 bulan sebelum ia lengset dari kekuasaannya sebagai presiden. Pesawat ini memiliki kursi biasanya antara 25 dan 50 penumpang dalam konfigurasi mewah. Ini termasuk kamar tidur utama, kamar kecil dengan kamar mandi, ruang konferensi atau ruang makan, dan ruang tamu. Sebelumnya Boeing Business Jet adalah 50 per 50 kemitraan antara Boeing Commercial Air France dan General Electric. Sedangkan untuk perjalanan lintas benua, SBY sering menggunakan Airbus A330-300. Pesawat ini merupakan sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda. Dengan panjang 63 meter dan lebar 16 meter, Airbus A330-300 ini dapat mengangkut 295 penumpang dengan jarak tempuh sejauh 10,500 kilometer. Selain memiliki kapasitas kargo yang besar, pesawat ini menyematkan dua mesin General Electric CF-680E. Pesawat ini juga dapat menampung bahan bakar sebesar 97,170 liter. Selama menjabat sebagai presiden, Abdurrahman Wahid atau yang akrab di Sapa dengan Gustur ini, diketahui menggunakan tiga jenis pesawat berbeda saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pertama, Boeing 707 milik TNI AD. Bisa jadi alasan Gustur memilih pesawat ini karena penggunaan bahan bakarnya yang relatif ekonomis. Boeing 707 ini mampu bekerja lima kali lipat daripada pesawat penumpang bermesin piston, seperti Douglas DC-6 dengan hanya dua ganda biaya. Selain itu, pesawat ini menyematkan Pratt & Whitney JT-3D-3-7 sebagai mesinnya, dengan jarak tempuh maksimal sejauh 5,371 kilometer. Lalu ada juga aerospesial AS-332L Super Puma yang pernah digunakan Soeharto. Terbiasa helikopter H-215 sebelumnya dikenal sebagai aerospesial AS-332 Super Puma and Eurocaptor AS-332 Super Puma. Adalah helikopter sipil dan militer yang dibuat oleh aerospesial dan kemudian menjadi aerokopter dan sekarang menjadi airbus helikopters. Helikopter ini diawaki oleh satu atau dua personel dan dapat menampung 29 penumpang. Sebagai helikopter sipil, helikopter ini mampu diandalkan untuk kondisi darurat seperti perang. Buat senapan, roket dan misil dapat dipasang secara eksternal serta peralatan untuk perang anti kapal. Sebuah senapan juga dapat disematkan pada pintu kabin untuk keamanan tambahan. Garuda Indonesia MD-11 juga sempat ditumpangi oleh Gusdur. Sebuah pesawat berbadan lebar bermesin tiga yang diproduksi oleh McDonald's Douglas dan juga Boeing. Pesawat ini hanya memerlukan dua kru kokpit. MD-11 ini mengandalkan mesin Pratt & Whitney PW-4000 yang mampu menempuh jarak 12,950 km dengan muatan 27,680 kg. Sayangnya MD-11 ini tidak cocok untuk rute jarak jauh. Dari situ Garuda Indonesia memutuskan menghentikan penggunaan MD-11 pada tahun 1998 dengan alasan tersebut dan krisis keuangan yang menimpa maskapai ini. Lalu bagaimana dengan Megawati? Ternyata Megawati masih menggunakan pesawat kepresidenan yang sama seperti Gusdur, yakni Garuda Indonesia MD-11, Boeing 707, dan Aerospecial AS-332L Super Buma. Afro RJ-185 sendiri digunakan oleh BC Habibie saat menjadi presiden. Pesawat ini memiliki panjang badan sebesar 28,6 meter yang mampu menampung 112 penumpang. Afro RJ-85 merupakan pengembangan RJ pertama dari keluarga BAS-146 yang memiliki kabin yang ditingkatkan dan mesin LF-507 yang lebih efisien. Ini kursi hingga 112 penumpang dengan kemampuan muatan 11.233 kg. Pesawat ini mengandalkan mesin Lycoming ALF-502R5 yang mampu melaju pada kecepatan 747 km per jam. Sedangkan pada era Soeharto, ia menggunakan pesawat DC-10 yang dibeli Garuda pada era 1990-an. Pesawat ini menjadi pilihan Soeharto dalam kunjungan internasional. Pesawat penumpang sipil komersial berbadan lebar bermesin tiga yang merupakan penerus model Douglas DC-8 untuk penerbangan jarak jauh. Pesawat ini didesain untuk penerbangan jarak medium sampai jarak jauh yang dapat penampung 250 hingga 380 penumpang dan dioperasikan oleh tiga orang kru kokpit. Selain itu, pesawat ini memiliki lantai bawah yang difungsikan sebagai penyimpanan kargo dan bagasi. Pada kunjungan domestik, ia mengandalkan Fokker F-28 untuk kunjungan dalam negeri. Fokker F-28 ini adalah sebuah pesawat jet penumpang sipil jarak pendek besutan Fokker perusahaan asal Belanda. Desain pesawat ini memiliki ekor berbentuk T dengan dua mesin Roller Spey 550 di badan pesawat bagian belakang. Desain inilah yang kemudian menjadikan pesawat ini mirip dengan pesaingnya BAC-111 dan DC-9. Pesawat jet sipil ini mampu mengangkut penumpang sampai dengan 65 orang. Dan yang terakhir pesawat-pesawat yang digunakan Soekarno. Presiden Indonesia pertama ini beberapa kali mendapatkan hadiah pesawat dari kepala negara lain. Seperti pesawat lukit C-140 Jetstar yang dihadiahkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Lalu ada juga pesawat Ilyusin-218 yang diberikan Presiden Uni Soviet. Tiga jenis pesawat lukit C-140 didamakan Sabta Marga, Irian, dan Pancasila. Salah satunya pernah dijadikan pesawat kepresidenan dan dipargir di pangkalan udara Halim Perdana Kosuma. Pesawat dengan panjang 18 meter dan tinggi 6 meter ini menyematkan mesin 4 kali Gerrit TFE-731-3 turbofan. Dengan kecepatan jelajah 811 km per jam. Dengan lebar sayap 16 meter, pesawat ini diketahui dapat menampung hingga 12 penumpang. Sementara itu dari dua pesawat jenis Ilyusin-218 yang diberikan Uni Soviet, salah satunya diberi nama Dolok Martimbach dan menjadi pesawat kepresidenan. Pesawat jenis ini adalah merupakan pesawat turbofrov besar pabrikan Rusia. Dengan panjang 36 meter, pesawat ini dapat memuat 9 orang kru dengan kapasitas 65 hingga 120 penumpang. Kapasitas bahan bakar 30 ribu liter, performa laju jelajahnya mencapai 625 km dengan kecepatan maksimal sebesar 675 km per jam. Selain itu Soekarno juga pernah mencarter DC-8 dari Pan Am.